International Labor Organization atau ILO, salah seji organisasi PBB Anubagerak, Dina Widang, Katenaga Kerjaan, ngusulkan industri di Jawa Barat di kelompokkan di masarkana daerah. Patal jeng eta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelahkan, eta halteh luyukan reana industri di Jawa Barat, anu tutup atau pindah alatan gedena upah anu kudu dibayar. Gubernur Jawa Barat, babarangan jeng instansi Anubogawonang, padung dengan jeng International Labor Organization atau ILO, di gedung sate kota Bandung, pesanan isuk-isuk. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelahkan, ILO ngebrehkan, sawanganana, patali jeng widang ekonomi Indonesia, anu dirong reyaregedna, alatan sistem upah di Jawa Barat anu katitih unik. Sokomo ayena 140 pabrik di Jawa Barat tutup, sarta sabagiana dey pindah, alatan gedena upah anu kudu dibayar ku pihak pengusaha. Ridwan Kamil ngerong, sistem upah desentralisasi, muniangkan subjektivitas upah anu bebedaan anana kawilang reya. Kukituteh ILO, ngusulkan sistem upah anu lewi HD, luyukana standar internasional, sangkan widang ekonomi Jawa Barat lewi stabil. Salah saiji usulan ILO, nyata industri dikelompok kendu masarkana daerah, sarta saban lelewak ngusul ken kabutuh hirup layak anu wajar. Sistem pengupahan kita kan desentralisasi ya, diserahkan pada kepala daerah tingkat 2, nah inilah yang juga menjadi sorotan dari mereka, karena membuat subjektivitas pengupahan ini gapnya terlalu jauh. Contoh di pengadaran yang 1,6, kalau tidak salah dengan Karawang yang 4,2, itu bisa 2,5 juta bedanya antara orang yang hidup di sana. Sejeroning gitu, Ketua Pindu Jawa Barat, Deddy Wijaya Miharep, sistem upah di Jawa Barat desentralisasi, pikir nyenglar unjuk rasa saban tauna. Lianti gitu dirina Miharep Saban, kepala daerah mampu ngahiap sakumna warga, lewi mikawanoh teknologi, sangkan jumlah warga Nungara Liga di Saban lelewak bisa diungkulan. Tentu dan juga kalau bisa upah itu di sentralisir, jangan seperti yang sekarang masih-masih, terjadilah gojolahnya sangat tinggi, yang akan menjadi rasa sangat membosankan, sangat membuang energi, membuang tenaga yang tidak ada manfaatnya. Radan Cangna, penalung tikan patalijung etausulan ILOT, bakal di Kokola Kenjero, Sababra Bulan, bakal datang. Budi Hartati, Bandung TV